Itulah kira-kira Mati ini gimana nih Sebentar Oke Udah 16 orang Nunggu Sampai 30 ya Oke oke Kayaknya si Yang lain itu Kemarin Angat-angat kuku Angat-angat kuku Om Zul ini udah dateng Itu udah Om Zul Oh ya Om Zul Review aja dulu kali ya Review ya yang mau nanya ke Om Zul Yang kemarin silahkan 5 menit Itu Tadi saya kan pakai Pake piece 4D yang Proses di cloud ya Badinya sih Oke cuman Kok gak Gak Rx gitu ya Bersambung Tadi 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 Udah 21 orang ya, kita lanjut aja nih. Jadi nanti ada dua sesi, 40 menit pertama, kita saksikan Om Jul kasih materi, nanti setelah itu kita break dulu 10 menit, kita lanjutkan sesi kedua 40 menit untuk bertanya dan lain-lain mungkin yang sesi pertama belum selesai, nanti lanjutkan. Oke Om Jul, silahkan Om Jul. Oke Om Jul. Oh iya, sebelumnya semuanya soundnya dimatikan, video boleh hidup, boleh mati, gak apa-apa, asal jangan ada suara, kecuali suara Om Jul ya. Terima kasih, silahkan. Oke, 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 oke. Suaranya teman-teman ya. Ya. Oi, Om Hikmat. Guru besar, guru besar Om Hikmat. Guru peta saya itu. Guru besar itu dia, beliau itu guru besar. Masa kepadanya. Anjol, kamu. Anjol, om Anton. Anjol, bisa. Kawan-kawan saya akan memulai. Kita akan belajar menggunakan aplikasi Arm Map kira-kira seperti ini. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali install, Arm Map ini kita harus mengaktifkan extensionnya dulu. Caranya adalah klik di customize the extension. Jadi, ibaratnya banyak toolsnya tidak akan berfungsi kalau extension ini belum kita aktifkan. Kita klik. Cara mengaktifkannya adalah semuanya ini dicentang saja. Contreng. Kalau yang pertama install ArcGIS, ini belum tercentang. Jadi, wajib dicentang dulu. Ini dicentang. Kalau semua sudah. Kebetulan punya saya semua sudah dicentang. Habis itu kita klik close. Close. Oke. Kemudian beberapa tool standar yang kita gunakan untuk lewating peta. Itu bisa cara menampilkannya di atas ini. Bagaimana yang kosong ini bisa kita klik. Kita bisa mengaktifkan cukup draw. Draw, editor, dan layout. Saya ulangi. Jadi, kita bisa mengaktifkan draw, editor, dan layout. Nanti habis itu di-drug saja ke toolsnya di atas. Saya ulangi. Tiga tools standar yang dibutuhkan. Draw, editor, dan layout. Oke. Sudah. Kebetulan saya draw-nya sudah ada. Ini editor-nya sudah ada. Dan layout-nya di sini. Selanjutnya, kita bisa melakukan. Pertama, sebelum memulai kerja. Kita harus sedikit memahami yang namanya zona-zona UTM di Indonesia. Jadi, universal transversor mekator. Di project seperti ini, kita UTM-kan semua supaya nanti sesuai permintaan kayak Om Dipo, kita bisa menghitung luas dan juga kita bisa menghitung jarak. Caranya adalah, di layer ini, di layer, kita klik kanan, ada opsi properties. Di kanan, ada pilihan properties. Kemudian ada koordinat system. Kemudian ada koordinat system. Di sini kita bisa pilih, saya mau mulai dari awal, projected. Kemudian kita cari UTM. Kita cari WGS 1984. Kebetulan, posisi yang dipetakan di mana koordinat itu adalah di shorten, di bawah katuristiwa. Dan dia adalah 53S. Nanti bisa digoogling saja. Sona-sona UTM Indonesia itu berbeda-beda. Misalnya, di posisi kota saya adalah zona 53S. Bisa jadi di beberapa daerah, akan semakin ke parat, sonanya akan turun angkanya, dan semakin ke timur akan naik. Dan S dan N itu dibedakan berdasarkan katuristiwa. Jadi kalau di bawah katuristiwa, sonanya sok tenang, kita bisa pilih, ini dilihat di sini, sonanya sudah UTM Sona 53S. Bisa kita perhatikan. Nanti pada saat buat peta, tergantung posisi masing-masing. Jadi kita bisa memilih Sona. Sonanya ini gampang, kalau yang kita awam tinggal digoogling saja. Sona UTM Indonesia nanti akan keluar ke bagiannya. Kalau sudah kita okeikan. Oke. Jadi memilih Sona UTM itu penting. Supaya meskipun peta kita, atau data kita dalam proyeksi geografi, tapi Sonanya tetap UTM. Setelah itu, kita bisa meng-add hasil orto mozac yang kemarin kita sudah buat dengan cara klik kanan di layer, ada pilihan add data. Klik kanan di layer, add data. Jadi di saat komputer kita pertama kerja peta, bedanya argis dengan yang lain adalah, kita tidak bisa langsung membuka file-file yang ada di dalam komputer kita. Kalau kita belum membuat yang namanya folder connection. Jadi caranya adalah, kita harus mengingat di drive mana kita menyimpan file kita. Kebetulan saya simpannya, saya cuma punya drive C saja. Jadi caranya adalah di sini ada gambar folder dan ada tanda plus. Kita bisa klik di situ, klik, dan kita hubungkan ke drive atau tempat penyimpanan kita. Nah kebetulan di dokumen, cukup di situ saja. Jadi kita pilih drive C atau drive D, kemudian kita okeikan supaya semua file di dalam drive itu bisa kita akses. Jangan kita buka sampai pada folder detailnya, karena nanti file yang lainnya kita tidak bisa akses. Kayak saya ini saya pilih dokumen saja, kemudian saya okeikan. Jadi semua file di dalam dokumen itu bisa diakses. Kalau kita menuju ke satu folder, maka cuma folder ini yang bisa diakses. Ini adalah dokumen sudah terbuka, saya tinggal buka. Kemarin file saya ada di Skygraver berbagi. Dan ini adalah OrtoMosaic yang kemarin saya ekspor dari AGI Soft Metasave. Klik, kemudian saya add. Nah ini tampilannya. Bagi kawan-kawan yang bekerja menggunakan Pix4D Mapper, bisa di klik lagi di layer. Oke, kita bisa add data lagi. Kemudian kemarin yang saya kerjakan hasil dari Pix4D itu di folder resize 25%. Kemudian nama file kerjanya adalah Mosaic. Nah penyimpanan Orto-nya ada di DSM Orto di folder ini. Kemudian ada di dalam Mosaic. Nah inilah file-nya ada nih. Mosaic Transparent Mosaic Group 1 itu adalah Orto hasil dari Pix4D Mapper. Bisa di add saja juga karena berbeda-beda. Seperti ini, saya akan menunjukkan dulu perbedaan antara hasil dari AGI Soft dan hasil dari Pix4D Mapper. Saya tunjukkan. Yang di bagian atas ini ada Pix4D Mapper dan bawahnya adalah hasil dari AGI Soft Metasave. Kita lihat ada perbedaan warna. Mohon maaf, mungkin di video tidak terlalu kelihatan. Tapi warnanya cenderung hasil dari AGI Soft itu lebih gelap dan hasil dari Pix4D Mapper lebih terang. Mungkin di video, nah ini hasil dari AGI Soft dan yang lebih terang adalah hasil dari Pix4D. Bisa dilihat. Oke, itu prinsipnya untuk meng-add data. Kemudian yang perlu kita lakukan sekarang adalah, saya akan kerja pakai data AGI Soft saja. Seperti yang saya bilang, kita perlu merapikan citra ini, hasil mosaik ini supaya lebih enak secara tampilan dan lebih indah. Caranya adalah, pertama kita harus membuat yang namanya shapefile baru untuk kita gunakan memotong. Kalau saya sederhananya, saya akan pandu kita semua untuk membuat shapefile baru dengan cara yang sederhana. Nah, di sini, di dekat tulisan drawing itu ada kotak rectangle. Kita cukup klik saja dan kita buat kotak. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, itu dia. Jadi kira-kira saya akan memotong hasil ini sesuai dengan kotak kuning yang sudah saya buat. Tapi sebelumnya, kotak kuning ini harus di-shape dulu. Jadi sudah ada. Harus di-shape jadi shapefile. Dengan cara klik drawing. Confer graphic to future. Oke. Klik drawing, confer graphic to future. Kemudian di-klik. Ini adalah tampilannya. Kemudian kita centang di sini, Automatical Delight Grab After Conversion. Dan di sini ada penyimpanan. Kita bisa save nama SHP-nya apa. Oke. Saya akan simpan di Skygraver berbagi. Kita namakan saja klip. Klip underscore AR. Nah, buat pengetahuan kita semua, ketika kita kerja profesional dalam pemetaan, semua file SHP, save file yang dalam bentuk poligon, itu di belakangnya harus kita beri keterangan AR. Atau area. Kemudian, yang dalam bentuk garis, itu di belakangnya harus kita beri keterangan LN atau line. Dan dalam bentuk titik kita harus beri keterangan PT atau point. Kira-kira seperti itu. Ini saya beri nama klip AR. Klip itu artinya pemotong nanti. Kita akan meng-klip, berarti kita akan memotong. Habis itu, kita klik save. Oke. Dan kita klik OK. Ini dia minta apakah tampilkan? Yes. Nah, kita perhatikan, kita sudah punya SHP klip di sini. Oke. Ini. Oke. Sebagai informasi buat kita semua, yang namanya peta, sumber peta itu terdiri dari dua input utama, data yang dalam bentuk raster, atau foto, seperti citra, foto, itu raster. Hasil drone itu raster. Dan ada juga yang dalam bentuk vektor. Ada yang intrupsi katanya kecepatan. Terlalu kecepatan katanya di grup. Oh iya. Siap om. Oke. Lanjut. Jadi, saya ulangi. Data peta itu ada dua. Raster dan vektor. Jadi kalau dalam bentuk citra, hasil drone itu adalah raster. kemudian yang dalam bentuk vektor ini, seperti yang warna kuning ini. Ada garis, ada poligon, ada titik, itu adalah vektor. Jadi, ini pengetahuan umum saja. Tapi, jangan sampai ketika misalnya, kita melihat yang warna kuning ini, dan kita bilang, oh itu bukan peta. Itu peta. Itu juga salah satu input peta. dan yang dalam bentuk citra drone ini juga, itu adalah peta. Sekarang, saya akan mempraktekan, memotong hasil drone kita, mosaic drone kita, dengan warna kuning ini. Sehingga nanti kita punya citra yang lebih rapi. Kita punya hasil mosaic yang lebih rapi. cara gampangnya adalah, kita tinggal search. Di pojok ini ada search. Kita bisa cari, extract by mask. Tinggal diketik saja mask. Nanti di enter. Ini ada tool, extract by mask. jadi kita tinggal memotong saja. Kita klik gini. Extract by mask. Sini, inputnya, mana yang kita mau potong? Berarti tadi adalah, orthomosaic. Ini orthomosaic yang kita mau potong kira-kira. Kemudian, input raster of filter mask of data, mana pemotongnya kira-kira? Yaitu clip art. Ini. Kira-kira begitu, penyimpanannya kita buat default saja. Tidak usah dirubah dulu, karena biasanya, kalau kita merubahnya itu, dia gagal extract by mask. Jadi, ini tidak perlu dirubah, tidak perlu di rename. Kita ikutin saja dulu. Kalau sudah, kita klik OK. Proses pemotongannya sedang berlangsung, kita tunggu beberapa saat. Cepat lambatnya, proses clipping ini, atau extract by mask, juga tergantung, komputer yang kita gunakan. ada om-om yang mengikuti? Oke, ini sudah? Kalau berhasil ada centang warna, kita masuk bawah. Kita bisa, uncheck saja yang clip art. Kita bisa uncheck. Oke. kemudian ini kita uncheck. Nah, sudah rapi. Bisa diulang om? Ya om? Bisa diulang kanannya. Oke, saya remove dulu lagi, yang sudah saya potong tadi. Kita search, di tombol search, ini ada di pojok ini. Kalau yang tidak muncul di view-nya, tentang search, bisa cari di Windows, di sini ada search juga. Nah. Jadi tergantung, ya tergantung nanti posisinya di mana. Jangan sampai nanti tidak ada di sini, bingung nyarinya. Oh iya, siap. Kemudian kita klik, kita ketik mask saja. Mask, untuk kata kuncinya, kemudian kita enter, dan akan dapat extract by mask. klik. Tampilannya seperti ini. Input rasternya sudah pasti adalah orthomosaic, karena itu yang akan kita potong. Kemudian input raster, atau filter emas ini adalah kliknya. Warna kuning, yang poligon warna kuning tadi. Kemudian, output rasternya, kita default saja, tidak perlu kita rubah, karena kadang-kadang dia gagal ketika kita menyimpan ini di tempat lain, jadi kita bisa oke saja. Tunggu sesaat, ini lagi proses, nanti kalau berhasil ada tanda centang warna hijau di pojok kanan bawah. Ini lagi proses. Nah, bisa dilihat ini berhasil, ada warna hijau di pojok kanan bawah. Ini bisa, kita uncheck clip art, dan ortonya. jadi sisa ekstraktif saja. Oke, ini tahapan pertama kita merapikan citra kita, jadi, kadang-kadang ketika kita kerja profesional, banyak klien itu meminta sampai di sini saja. artinya memang mereka punya orang peta, jadi dia cuma butuh hasil orto ini yang sudah dirapikan. Ada juga begitu, jadi dia mau menyajikan peta versi dia, jadi yang kadang-kadang mereka tidak membutuhkan tenaga kita sampai di tahap itu. Ini sudah. Tahapan selanjutnya adalah, kita sebelum melakukan layout peta, kita lihat dulu objek-objek yang kita ingin menghitung luasnya. Misalnya, saya akan zoom, ini bisa di zoom saja. Misalnya seperti ini. Ini misalnya ini ada arena olahraga. misalnya ini ada arena olahraga. Mohon maaf, videonya agak dielai. Yang, anggaplah ini kita mau menghitung luasnya, kira-kira. Ini adalah lapangan, ada arena sky stadion. Kita ingin menghitung luasnya. Caranya adalah, di atas ini, kita harus buat lagi yang namanya SHP baru. Saya tidak akan mengajarkan yang ribet, tapi saya akan mengajarkan yang lebih gampang saja. Di tools di atas ini, dekat tulisan drawing, itu ada poligon. Kita bisa pilih poligon, dan kita melakukan digitasi di lokasi yang kita ingin menghitung luasnya, kira-kira. Itu klik poligon, saya akan begini kira-kira. Saya akan digit. Misalnya tanahnya seperti ini dulu. Mohon maaf kalau nanti tidak lurus mungkin. Seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. itulah kira-kira areal tanah yang kita ingin menghitung luasnya. Sesudah jadi poligonnya, sama kayak tadi kita meng-save clip, kita tinggal drawing, convert to graphic, kita save dulu poligon ini. Convert to graphic, kemudian ini wadib dicentang, otomatikal delete ini. Kemudian penyimpanannya kita bisa save. misalnya ini adalah lokasi 1 underscore AR. Selalu ingat, ketika dalam bentuk poligon, kita harus memberi nama dia di belakangnya AR. Dan file di sini tidak bisa ada yang pakai spasi. Selalu pakai underscore. Jadi, namanya file SHP itu tidak bisa mengakomodir file yang kita spasi. Nama filenya spasi, tapi harus underscore. Sudah lokasi ini, kita save. Kita oke kan. Habis itu apakah ingin ditampilkan? Yes. On, oke. Kemudian ini bisa kita buat transparan, karena warnanya menutupi citra. Kita bisa klik di lokasi 1 AR itu ada gambar foto, apa, warna kuningnya. Kita klik. Kita bisa pilih yang hollow. Oke. Dan misalnya kita mau beri garisnya warna kuning, kita bisa pilih warnanya. Kuning misalnya. Dan kita pertebal sedikit garisnya misalnya. Habis itu di oke kan. Oke. Ini sudah kelihatan. Dan seperti yang permintaan Om Dipo ini bisa langsung kita menghitung luasnya. Karena ini file SHP yang kadang-kadang, kita harus menyerahkan file ini juga ke klien yang berbeda dengan citra tadi, atau hasil drone tadi. Caranya adalah di SHP lokasi 1 AR ini, kita bisa open atributable. Klik kanan, terus open atributable. Seperti ini tampilannya. kita bisa menambah kolom tabelnya untuk lokasi untuk luas. Caranya di pojok kiri atas ada ini, kita bisa buat add fill. Kita nambah kolom baru, add fill. Kita bisa beri nama luas. Kalau misalnya satuannya mau dalam bentuk hektare, kita bisa tambah HA begitu kira-kira. dan type-nya di sini wajib double. Luas, satuannya bisa ditambahkan kalau mau lebih mematih. Satuannya double. Dan kita klik OK. Di sini sudah ada kolom luas. Oke, kolom luas. Tinggal kita klik kanan di sini. Untuk menghitung luasnya ada calculate geometry. Kita tinggal klik. Oke, ini ada satuan luas yang kita ingin berapa. Apakah meter persegi atau hektare. Kita tinggal pilih berdasarkan satuan yang lasing dan populer buat kita. Kalau ini saya sering hektare. Kita klik OK. Nah, daerah yang tadi bergaris kuning itu luasnya 1,84 hektare. jadi begitulah cara kita menghitung luas suatu area. 1,84 hektare. Ini bisa ditutup saja. Jadi ini 1,84 hektare. Sampai di sini lumayan jelas, Om? Jelas. Oke. Kita juga bisa menghitung jarak. Saya akan zoom lagi. Luas tadi sudah kita hitung. Jadi luas suatu bidang tanah bisa kita hitung. Selanjutnya adalah kita bisa mengukur jarak. Misalnya saya akan menghitung panjang lintasan ini. Caranya juga sama. Di atas ini, di dekat tadi kita buat poligon itu. Videonya mohon maaf agak delay. Di situ ada line. Jadi ketika kita mau menghitung jarak tertentu kita bisa pakai line saja. Jadi ini cara simpel kita tidak perlu mengikuti tahapan komentan yang kadang-kadang agak susah. Ini misalnya line. Kita klik. Kemudian kita klik jarak yang ingin kita ukur. Misalnya dari sini ke sini misalnya. Klik dua kali. Sudah ada garis hitam itu kira-kira kemudian ini wajib lagi kita save sebagai satu file SHP. caranya sama. Drawing Comfort Graphic to Future artinya menge-save dia ke dalam file SHP. Ini. Kemudian kita centang lagi otomatikal delay grab after conversion. Kemudian kita beri nama. Misalnya ini adalah jarak underscore LN. Nah ini karena dalam bentuk garis jadi di belakangnya namanya roofline atau LN. Habis itu kita klik save. Dan kita klik ok. Apakah ini ditampilkan? Oke. Kita pilih yes. ini sudah kita sudah punya file SHP jarak lagi di atas. Kita bisa ubah warna lagi. Klik lagi di garisnya. Misalnya jaraknya adalah warna merah. Oke. Oke itu sama tadi tahapan yang pertama kalau kita ingin menghitung jaraknya jaraknya itu tinggal klik kanan di jarak tadi kita open attribute table lagi oke waktunya sisa 7 menit ya kita klik ini lagi kita add fill lagi kita beri add fill disini kita beri nama jarak. Jarak ingat type-nya harus double misalnya jarak ini kalau mau satuan meter juga boleh mau satuan kilometer terserah. Jarak type-nya double kita oke kan. Ada kolom jarak disini kita tinggal klik kanan alkoholet geometri dan kita pilih satuan yang kita inginkan ini ada banyak satuan ini dalam meter. Habis itu kita oke kan. Jadi panjang tadi antara ujung lintasannya adalah ini 155 meter. Tidak saya tutup lagi. kemudian misalnya lagi ya om ini kan waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Kita pertanyaan dulu kali ya. Tidak saya selesaikan titik lagi boleh ya. Boleh-boleh silahkan. Kalau kita mencintai titik dengan satu objek sama tadi di dekat di jauh ada suaranya suaranya keresek-keresek. Kalau ini bisa om? Good. Oke. Ini kita bisa pakai marker atau titik. Ini marker ini misalnya saya ambil saya ingin mengetahui titik tengah dari lapangan ini saya tinggal taruh di tengah. Oke. Titik itu. Bentar videonya agak delay ya. Oke. Itu ada titik. Kemudian saya bisa save lagi. Kita save lagi drawing convert graphic to feature. Kita save titik itu. Oke. Automatical delay lagi. Kita convert graphic to feature. Kemudian kita automatical delete lagi. Kemudian kita save. Kemudian beri nama titik underscore PT. Jadi untuk menunjukkan titik koordinat itu di belakangnya harus PT. Habis itu kita klik save. Habis itu oke. Apakah ingin ditampilkan? Yes. Oke. Titik ini bisa diperbesar misalnya. Oke. Ya om. Diperbesar om. Oke. Oke. Saya coba perbesar lagi om. Oke. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Itu ada titik, garis, dan ini. Kalau titik itu terdiri dari X dan Y. Jadi kita bisa klik kanan lagi di titik open attribute table. Kita add fill. Bentar. Terus videonya agak delay. Klik ini lagi. Kita add fill yang pertama adalah X. Type-nya double. Oke. Kita bisa klik kanan calculate geometry. munculkan koordinat X-nya. Saran saya kita pakai decimal degree saja. Oke. Kemudian oke. Kemudian kita bikin lagi fill tentang Y. Type-nya double. Oke. Kita klik kanan. munculkan koordinatnya calculate geometry. Pastikan di atasnya ini Y koordinat. Oke. Satuannya kita ganti unitnya jangan meter tapi ke decimal degree. Habis itu kita oke-kan. Eh sorry. Ini Y-nya harus kita ganti. Ini oke. jadi titik tengah itu berdiri pada koordinat X-nya adalah 134,067 sekian derajat dan Y-nya adalah minus 0,8 30 sekian derajat karena berada di bawah kota peristiwa. Oke. Itu keterangannya semua sudah oke. Tinggal kita lanjut layout. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Lalu saya bertanya dulu aja ya sekarang. Nanti kalau pertanyaan terputus kita akan langsung ya. Gak ada istirahat. Langsung nanti saya buatkan 40 menit lagi. Silahkan. Jangan. Pakai tangan kalau pernah kebangkai itu. Ya. Pakai tangan boleh. Onggo. Silahkan. Boleh bertanya Om. Silahkan. Silahkan Om. Ini yang saya mau tanya yang masalah nama file-nya itu dia kan setiap kita tulis file itu itu kan pakai underscote. Seperti tadi ada underscote AR ada juga underscote TF itu setiap artinya ada file yang tertentu itu itu beda-beda di belakang underscote itu ya Om. Ya dapet. Gini Om. Penamaan file itu sebenarnya cuma tiga saja. Ya. Kalau dalam bentuk poligon atau area itu di belakangnya wajib AR kalau yang dalam karis di belakangnya wajib LN dan kalau titik di belakangnya wajib PT. Oh PT ya. Karena sebenarnya gini ini bagian dari edukasi saja jadi kalau kita mau kerja profesional kalau kita tidak memberikan nama itu itu terkesan kayak kita baru pemula sekali gitu. Jadi kalau kayak kami biasa kerja di tata ruang penamaan file itu menjadi penting karena itu sesuatu yang dinilai gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang peta dari cara menamakan file saja kita akan lihat sebenarnya oh ini dia sebenarnya mengerti atau tidak gitu. Gira-gira gitu Om. Oh iya. Oke Om. Siap-siap. Siap-siap. Om, nanya dong itu berikutnya cara menguji akurasi sebenarnya adalah pengukuran manual kan gitu. Kadang-kadang juga kawan-kawan misalnya yang menggunakan GCP itu mereka terlalu percaya bahwa akurasi mereka lebih bagus. Tidak juga. Karena alat kontrol akurasi bagus atau tidak ya pengukuran manual gitu. Tapi berdasarkan hasil uji coba kami tanpa GCP itu akurasinya itu bisa lari sekitar tengah meter sampai dengan tiga meter Om. Berdasarkan pengalaman kami. Gitu Om Vincent ya. Oke Om. Siap. Thank you. Oke. Silahkan kalau ada lagi yang mau ini. Om Zul. Yap. Tadi saya mengalami kegagalan pada saat mau bikin rename. Itu kenapa ya? Nah itu dia Om. Pada saat mau memasukkan nama file yang di ekstrak by mas ya Om. Om Agung. Nah itu yang tadi saya sengaja memang tidak tidak nge-save rename dan saya ikut default saja. Dan saya sudah tanyakan langsung ke esri-nya Om. Jawabannya mereka itu lumayan lucu sebenarnya. Jadi sebenarnya kenapa kita tidak bisa menyimpan file di folder kerja kita kalau misalnya folder kerja kita itu drone atau peta kalau terdiri lebih dari dua kata itu tidak bisa disimpan di situ Om. Agak lucu memang. Ya. Jadi saran saya adalah kita simpan saja ikut defaultnya nanti bisa kita ekstrak ulang Om. Ini tadi kan di folder default nih. ini bisa kita klik kanan ada data ekspor Om. Kita bisa simpan dan kita rename di lokasi yang kita inginkan. Contoh begini ekspor data saya beri contoh ini di SkyGraver berbagi saya akan mau buat nama dia adalah Porto New Save Yes. Yes, sorry. Ini Sorry, dia enggak 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 ini karena mungkin jadi tinggal di-save saja ke sana. Mungkin ada yang lain lagi? Halo? Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Halo, silahkan. Berarti kita akan dua sesi ya. Saya di grup Pulaset yang SHP untuk ITM. Oke, makasih Om Yikmat. Makasih Guru Besar. Ini memang ya. Tadi cara-cara buat poligon, line, dan titik tadi itu memang cara sederhana yang saya ajarkan. Jangan kaget karena di beberapa tutorial di Youtube itu akan diajarkan dengan cara yang beda dan tentunya tahapannya lebih panjang. Jadi tadi yang saya ajarin itu lebih simpel. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Atau kita bisa lanjut? Lanjut, Om. Oke. Ini mungkin di mood dulu yang lain mungkin ya, Om Anton. Oke, sekarang kita mulai pelajaran. berarti saya mood dulu semuanya ya. Oke, saya silahkan Om Jul. Oke. Thank you, Om Anton. Selanjutnya, ini peta sudah hampir semua informasi sudah ada. Jadi ini saya beri contoh saja satu poligon, satu area, satu garis, dan satu titik. silahkan nanti dicoba-coba mau buat 10 poligon, 10 titik itu silahkan nanti di praktek sempurna. Kemudian selanjutnya, yang perlu kita lakukan ada. Om, boleh bertanya seperti itu, Om. Silahkan, Om. Tadi kan poligon, garis, dan apa, bunder itu, itu kan kita ingin mengetahui area kan, luas area. Iya, luas, panjang, dan titik, Om. Kalau kita akan membuat area-area itu dengan ukuran-ukuran, berarti semua harus seperti itu yang kita lakukan, ya? Benar, Om. Iya. Contoh nih, yang perumahan yang di sebelah kanan ini kan panjang nih, Om. Iya kan? Betul-betul. Iya kan? Ini tinggal di, ini bahkan luas rumahnya bisa kita hitung satu persatu nih, Om. Jalan juga bisa, Om ya? Bisa, Om. Oke. Misalnya nih, Om. Saya beri contoh satu ya, ini rumah satu, bisa kita buat gini. Pertanyaan bagus. Ini contoh, Om ya. Mohon maaf kalau tidak rapi. Nah, gini, Om. Nah, itu dia. Iya. Jadi, waktu kami mengerjakan pemaatan PBB, ya tiap rumah kita ukur begitu, Om. Oke, oke. Iya. Bahkan kalau kawan-kawan profesional di pemaatan yang rencana detail tata ruang itu semuanya halamannya kita digitasi, jalannya sendiri, semuanya, Om. Jadi, tidak ada satu lahan pun yang terlewatkan. Gitu, Om Anton? Betul, Om. Sip. Lanjut, Om. Oke. Kita lanjut ya. Ini anggaplah informasi sudah ada luas, garis, kemudian titik. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memilih ukuran peta yang akan kita buat. Ukuran peta. Kertasnya A4, A3, A1, atau A0. Caranya adalah klik di file. Ada patch and print setup. Oke. Kita pilih. Enaknya untuk pertama belajar kita pakai kertas A4 saja. Jadi, use printer paper setting ini centangnya kita angkat saja. Kita uncheck. Ini sudah A4. Posisi petanya portrait landscape sangat tergantung dari peta. Dari tampilan peta kita. Mungkin saya pilih landscape saja dulu biar enak. Kita okekan. Kemudian di pojok bawah ini kita sedang bekerja di tampilan yang namanya data view. Ini data view. Di pojok kanan bawah itu ada layout view. Ada kecil, kotak kecil, layout view. Kita bisa klik di situ. Kita akan pindah di tampilan layout view kira-kira gini. Oke. Ini tinggal dirapi-rapikan saja Om. Kita narik kayak kita ngecilin gambar lagi tuh. Oh ya. Ini tinggal dirapikan saja. Menyesuaikan ya? Tadi kebetulan karena saya mengerjakan di area sini saya perkecil saja area-nya misalnya gini. Oke. Seperti ini. Misalnya saya bikin peta skala 4.000 lah. Seperti ini kira-kira. Jadi kita settingnya tinggal merapikan-rapikan saja. Tapi disinilah apa keunggulan kita dalam menyajikan peta ini ibaratnya dipertaruhkan. Jadi ini pojok ini adalah ukuran kertas kita harus ingat itu. Ini kemudian kita harus membuat space untuk nanti disini adalah ada angka-angka bujur dan lintang dan juga nanti biasanya kalau saya buat peta itu ada bingkai juga jadi kita harus bisa membuat space yang bagus. Ini kira-kira tampilannya kemudian sorry kita bisa membuat yang namanya grid. Kalau kita sering lihat peta di pinggir-pinggir peta itu ada angka yang menunjukkan garis lintang dan bujur caranya adalah klik kanan properties nah disini ada grid grid oke kemudian disini kita pilih new grid ini kita next saja terus next oke sampai disini di second ini saya coba isi angkanya 5 saja 5 detik degree dan menit kosong nah tapi disini ada pemahaman penting yang mungkin kita harus tahu terutama kawan-kawan yang mungkin mohon maaf baru belajar peta kalau kita melihat ada angka-angka garis lintang dan bujur di pinggir peta saya tidak tahu pemahaman kita tapi itu sebenarnya menunjukkan jarak bahkan bisa memandu kita untuk menghitung luas mungkin bisa dicatat kawan-kawan semua satu detik di peta itu satu detik di peta itu sama dengan 30,9227 meter di lapangan saya ulangi satu detik di peta itu sama dengan 30,9227 meter di lapangan kalau satu menit berapa ya tinggal detik dikali 60 kalau derajat berapa berarti tinggal detik tadi dikali 3600 jadi kalau disini saya setting 5 detik berarti saya akan setting jarak antara garis nanti itu adalah 5 dikali 30,9227 meter kemudian saya next next saja sampai finish oke sampai disini masuk lagi ke properties disini oke ini untuk merapikan saya properties disini ada label kemudian left dan right di bagian bawah kita centang supaya label pada sisi kiri dan kanan itu mengikuti peta kalau sudah kita oke kan oke nah sudah jadi ini ada tampilan oke nah seperti ini saya akan coba zoom nah ini menunjukkan jaraknya beda-beda 5 detik berarti jarak dari titik ini ke titik ini adalah 5 dikali 30,9227 meter gitu jadi kalau satu kotak ini misalnya ini bentar kita ganti dulu ke warna agak kuning mungkin nah ini sudah saya sengaja buat view garisnya kuning oke jadi karena jarak antara titik ini ke titik ini adalah 5 dikali 30,9227 meter atau 5 detik berarti kalau ada pertanyaan satu kotak ini luasnya berapa adalah 5 dikali 30,9227 meter dikuadratkan karena luas adalah sisi kali sisi ini sebenarnya akan membantu kita kita misalnya besok-besok melihat peta hanya melihat garis lintang dan bujur kita bisa memperkirakan jarak dan luas suatu area itu oke kalau grid sudah mohon maaf videonya agak delay oke kita tinggal buat tempat untuk disini kita memasukkan 7 syarat peta yang baik yang saya presentasikan tadi malam disini ada rectangular kita bisa buat kotak seperti ini oke kita bisa rapikan dan supaya enaknya kita buat warna putih saja oke seperti ini dan mulailah kita input 7 syarat peta yang baik satu persatu oke yang pertama misalnya kalau kita lihat contoh peta Om Hikmat tadi kita memasukkan logo logo dulu tapi sekali lagi logo itu bukan syarat peta ya itu cuma aksesoris tapi bukan syarat utama peta memasukkan logo atau gambar-gambar lain itu bisa dilakukan di insert picture oke kita pilih logo disini ada sebetulan saya sudah di tempat ini logo skygraver ini saya open nah ini dia bisa diperkecil nah kira-kira ini kemudian berikutnya adalah kita memulai 7 syarat peta yang baik yang pertama adalah judul peta disini ada teks huruf A kita bisa memasukkan dengan melakukan ketik saja sebentar saya coba zoom biar lebih jelas oke ini misalnya peta foto udara arena olahraga kampus unipa sorry oke nanti bisa disesuaikan dengan judul peta ini kita sesuaikan dengan lokasi yang kita petakan saya pakai di center kemudian kita oke nah seperti ini nah untuk nanti saya akan share aturan-aturan pemilihan font jadi kita tidak bisa juga memilih font yang bebas karena misalnya untuk peta ukuran A4 itu font maksimalnya adalah 14 untuk judul ini misalnya saya beri contoh oke oke itu syarat peta yang pertama kalau saya biasanya saya spasi dengan saya menggunakan garis lain jadi biar ada pembatas saja oke kemudian syarat peta yang kedua adalah arah mata angin kita pilih insert ada not row kita klik saja ini ada banyak pilihan mata angin silahkan dipilih sesuai selera kalau saya senangnya yang ini tapi hati-hati memilih karena mata angin yang sama katanya selera yang lainnya juga sama om 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 menanya om silahkan itu arah mata anginnya itu itu real time atau gimana om atau cuman apa dia otomatis dia otomatis menunjukkan utara om oh jadi kalau misalnya ke atas pasti ke utara gitu iya sudah pasti otomatis oh jadi jadi kalau misalnya saya mapping pipeline gitu jadi semua jadi hasilnya kayak gitu yang di atas pasti di utara gitu iya sudah pasti om dia sudah menyesuaikan dengan arah bujur dan lintang semua ini kalau arah mata angin bisa di dimujurkan gak ini ini arah mata angin ini om oh mata angin bukan 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 kompas itu bukan ya bukan om ini mata angin ini oke siap siap ini sudah mungkin mungkin om insertnya dipilihin yang yang arah mata angin oke betul-betul saya hapus bentar betul om hikmat sorry saya kebetulan selera saya yang itu siap 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 soalnya klien saya penanya bisa ditujuin arah mata angin gak ini om ini mata angin utara selatan timur barat oke siap siap terima kasih om hikmat masukannya tapi senar peta om itu yang ke atas itu pasti not pasti utara ya oke senar aja gitu om ya cuman saya kan gak tau utara menanya kompas atau mata angin ya oke ya utara kompas oke oke itu syarat yang kedua syarat yang ketiga itu adalah skala batangan bisa insert scale bar silahkan ini ada macam-macam scale bar tapi biasanya yang lasing digunakan di Indonesia itu yang ini alternating scale bar one kita tidak bisa langsung oke karena kita harus memilih satuan scale bar nya masuk di properties ini misalnya tadi om hikmat pakai di petanya itu kilometer kalau peta drone sebenarnya lebih lasing pakai meter karena areanya lebih kecil iya meter kemudian label position ini terserah tapi saya lebih senang biasanya menggunakan below center jadi tulisan meternya itu di bawah dan menghindari istilah Indonesia itu meter kita cuma hapur S nya saja karena biasanya buat peta apalagi kalau ke BIJ itu istilah Inggris Indonesia itu mereka lumayan ketat ketika memeriksa jadi meter kita okekan disitu kita okekan nanti akan begini bisa kita perkecil sorry oke seperti ini oke itu skala batangan skala angka tidak wajib tapi biasanya kalau saya itu selalu membuat skala angka tapi ketika kita menggunakan skala angka itu kita harus memberi keterangan kertasnya ukuran kertasnya apa saya biasanya kalau skala angka itu saya menggunakan teks biasa kebetulan skalanya disini adalah 1 banding 4 ribu saya menggunakan teks biasa seperti ini kira-kira saya akan ketik skala 1 banding 4 ribu tapi diberi keterangan untuk kertas ukuran ukuran 4 oke nah seperti ini kira-kira sorry ini kertas ukuran S maksud saya gini kebanyakan memang kita melihat peta-peta yang tidak menggunakan ukuran kertas tapi menurut saya itu tidak informatif jadi ketika petanya diperbesar perkecil kita tidak tahu sebenarnya ukuran aslinya berapa oke oke seperti ini itu sudah tiga syarat peta yang baik syarat berikutnya itu adalah legenda atau keterangan peta biasanya biasanya kalau saya sebelum membuat legenda itu saya melakukan rename disini supaya karena tampilan ini akan menjadi tampilan di legenda biasanya kalau di titik ini klik kanan kalau saya lakukan rename di general ini titik ini ini sudah bisa kita rename saja misalnya ini adalah lokasi utama misalnya saja saya rename dengan lokasi utama kemudian jarak ini bisa direname juga dengan maksudnya misalnya inilah jarak terjauh misalnya ini saya rename saja dulu om untuk belajar kemudian ini adalah saya rename lagi di lokasi luasan lapangan itu dengan lapangan apa arena olahraga jadi kalau proses rename ini sudah bisa kita menggunakan spasi oke jadi nama-nama yang disini itu adalah nama-nama yang akan tampil di legenda kita kalau sudah rename kita bisa membuat legenda insert ada legend insert legend lokasi utama jarak terjauh ini triptifnya tidak usah dimunculin jadi ada tiga bagian yang akan saya munculkan di legenda adalah titik koordinat jarak dan areal tadi yang kita sudah buat kita next sekali legenda karena itu istilah inggris saya suka kita tambah A menjadi legenda titik dua kita next sampai finish oke seperti ini mohon maaf tulisannya memang biar lebih besar saja dulu nanti oke seperti ini oke sedikit lagi om saya akan memanfaatkan waktu ini supaya sampai peta selesai biar nanti bisa om-om belajar itu syarat total yang baik pertama judul yang kedua arah mata angin yang ketiga skala batangan yang keempat adalah legenda yang kelima adalah sistem koordinat referensi insert sistem koordinat referensi bisa dibuat disitu insert dynamic text koordinat system disitu tinggal di klik nah ini banyak ini bisa kita lakukan editing dengan cara klik kanan ada convert to graphic dulu oke kemudian kita bisa klik dan menghapus beberapa informasi yang tidak dibutuhkan oke dan ini karena beberapa istilah inggris kita wajib italik seperti ini oke seperti ini oke kemudian yang perlu dilakukan sekarang adalah membuat metadata mohon maaf saya harus bentar saya akan melihat contoh metadata om tadi paling nanya nih memunculkan koordinat memunculkan koordinat tadi gimana tadi katanya mauludin kurniawan nanya om memunculkan koordinat tadi dimaksudnya koordinat itu apakah dalam SHP nya atau memunculkan dipetanya om coba halo mau lana tadi silahkan aja dibuka audionya langsung soalnya dia baca pertanyaan yang dipetak katanya om yang dipetak om oke oke bentar bentar kita kembali ke screen dulu bentar ya bentar bentar yang dipetak bentar om caranya gini om kalau untuk menampilkan koordinat kita harus memunculkan bentar bentar saya bentar saya kembali ke peta dulu ya oke bentar salah 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 screen lanjut aja dulu om sampai habis ini dulu om nanti pertanyaannya kita lanjut di sesi terakhir selesaikan dua insert lagi kali ya ya bentar kok tampilan arji saya mana bentar om ya oke oke nah ini gini om kalau memunculkan koordinat tentunya ada ada banyak cara sebenarnya om misalnya kita menampilkan dia sebagai label misalnya lokasi utama bisa klik kanan properties kita bisa memunculkan sebagai label om misalnya label future kita mau munculkan koordinat misalnya X nya misalnya ini saya kasih font nya 16 dan warna kuning misalnya ini salah satu cara saja om nah ini koordinatnya muncul di peta itu itu koordinat X Y tapi kalau saya biasanya saya suka bikin dalam tabel om kalau banyak titik jadi biar tidak terlalu ramai di dalam peta saya munculkan di dalam apa saya munculkan dalam bentuk titik apa dalam bentuk tabel itu contoh om ya berikutnya ini saya lagi coba mengetik mengenai saya ada kendala mengeluarkan ini bentar jadi yang berikutnya adalah kita harus membuat metadata lumayan ini lumayan butuh waktu tapi saya akan skip metadata karena ini kita akan akan ketik manual tapi saya tampilkan saja di zoom ya metadata itu seperti ini mohon maaf ini laptop sebelumnya belum pernah dipakai layout peta tapi mungkin om om bisa foto yang dibilang metadata itu ini om foto udara ini diambil menggunakan ini sebenarnya bisa saya contohkan cuma saya takut waktu kita habis tinggal 7 menit ini harus diketik manual semua sampai pada catatan tidak dilakukan ground control point jadi kita harus ketik di dalam peta kita di bawah koordinat sistem persis oke saya akan manual om pakai text pakai text om pakai text oh ketinggian ini ya manual ya iya betul tergantung data itu kita ambil tanggal berapa jumlah image berapa ketinggian berapa semua kita buat itu om drone-nya pakai apa gitu ya benar satu syarat terakhir om adalah saya akan lewati metadata syarat terakhir adalah membuat insert peta ini insert ada data frame tadi saya sudah meng-share file ECW Citra di grup ini data frame kita bikin disini oke seperti ini kotaknya kira-kira jadi insert peta disitu kita klik kanan kita cari file Citra yang sudah di-save oke kebetulan disini ada Citra untuk insert peta saya beri nama itu kita add ini bisa skalanya mungkin saya di-save biar dia kemudian untuk memunculkan daerah yang kita lagi memetakan itu klik kanan maaf videonya agak delay oke gak muncul ya properties klik kanan properties disini ada extend indicator di bagian atas kemudian layer ini kita klik kita pindahkan ke sini supaya agak kelihatan mungkin kita framenya bisa kita ganti ke warna kuning saya suka colornya mungkin kuning biasanya kalau di ini saya suka pakai kuning nah itu dia jadi ini kota Manokwari yang kuning itu adalah lokasi yang dipetakan kemudian kita juga disini harus membuat grid klik kanan lagi properties ada grid kita new grid ini dibikin saja 2 menit 30 detik sampai finish properties lagi label tab dan right kita centang oke oke ini sudah jadi om oke terakhir ini anggap lapetannya sudah jadi ini tinggal kita ekspor mengeluarkan baik dalam bentuk pdf maupun jepek tergantung yang kita inginkan file ekspor map jepek kita bisa sekitar berbagi kita kasih nama nama kalau bisa namanya selalu adalah ukuran kertas dulu unipah oke A4 unipah formatnya bisa jepek pdf tergantung selera saran saya resolusinya disimpan 300 dpi biar bagus gambarnya save oke ekspornya selesai kita bisa lihat hasilnya sebentar saya bisa stop oke oke ini adalah hasil peta belum sempurna tapi kira-kira seperti ini oke om bisa lihat itu metadatanya yang belum karena nanti ketika saya ketik akan lumayan banyak makan waktu silahkan om Anton ini sudah selesai nih tapi waktu waktu kita mungkin bisa diperpanjang lagi om dikit karena waktu kita sisa 2 menit biar kawan-kawan bisa diskusi saja betul siap oke besok besok saya akan yang premium ya biar gak terputus-putus lagi maksudnya untuk malam ini gimana om kita lanjut diskusi di sesi berikutnya sedikit karena tinggal 1 menit iya sesi ketiga nanti kita akan apa sesi tanya jawab teman-teman yang mau bertanya tentang sesi ini silahkan terus kemudian untuk next itu apa om? ini next ini sudah nih besok itu kalau mau kita bisa belajar membuat peta kontur oke pakai PCI om iya pakai PCI PCI geometrika itu termasuk juga tergantung mau bikin peta kontur dulu atau kita mau melihat tinggi-tinggi objek jadi dengan nanti saya bisa share aplikasi global kita bisa tes menghitung apa mengukur tinggi bangunan atau tinggi pohon di satu daerah secara cepat om oke silahkan teman-teman ada yang mau nanya gak? tinggal 1 menit ini kayaknya om Anton ini kayaknya om Anton bikin yang baru saja kalau saya udah jelas om udah jelas kalau saya gak tau teman-teman yang lain jelas ya gak usah ada sesi lagi ya jelas om udah om udah om nanti di grup aja om di grup aja om terima kasih semuanya terima kasih om Zul Bikar terima kasih teman-teman semuanya besok kita akan lanjutkan dengan terima kasih om Zul nah kapan-kapan profesor terima kasih om Profesor Hikmat kapan-kapan terima kasih terima kasih terima kasih om Zul terima kasih terima kasih